Anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga berikan himbauan kepada masyarakat di desa sasaran untuk selalu mengenakan masker ketika sedang beraktivitas. Anggota Satgas TMMD Reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga Koperal Satulah amat menghimbau kepada warga yang bekerja di penggilingan padi desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang untuk tetap menaati protokol kesehatan. Pasalnya, bekerja di tempat penggilingan padi dinilai banyak sekali debu berterbrangan. Apakah itu debu dari hasil penggilingan bekatul maupun debu gabah kering saat akan dimasukkan ke karung seusai dijemur? Tak hanya itu, Koperal Satulah amat juga menyarankan jika warga dapat mengenakan masker selalu. Mengingat saat ini juga masih dalam pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Saya sampaikan untuk adik-adik yang bekerja ini supaya kita menggunakan masker setiap bekerja dan jaga faktor keamanan tentang bekerja ini harus memakai alas kaki seperti sepatu, juga menggunakan baju lengan panjang, Pak. Seperti itu saya sampaikan, supaya mereka ya walaupun orang kampung, tapi terhindar dari wabah-wabah maupun debu dari gabah ini, Pak. Selain imbuan memakai masker, ia juga memberikan saran kepada pekerja supaya bisa memakai sepatu atau alas kaki saat kerja sehingga kondisi kesehatan dapat terjaga sebab dikhawatirkan para pekerja kakinya dapat tertusuk gabah yang tengah dikeringkan itu. Tim Liputan, Cahaya TV